Intro Salam Jumpa Pemirsa Senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News edisi seni 5 Februari 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, taksi laut terbalik warnai peringatan HUT PI-163 Dan sebanyak 318 aparat kepolisian amankan peringatan HUT PI-163 Beinformasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini Mengenai perayaan HUT PI-163 Dilaksanakan dalam sebuah ibadah syukur akbar yang dipusatkan di Pulau Mansina Bersama saya Gabriel Kodososul Mariai Kita awali Kasuari News selengkapnya Intro Melalui HUT PI-163 Ketua Badan Pekerja Amp Sinode GKI di Tanah Papua Mengajak seluruh pemuda-pemudi untuk menjauhkan diri dari miras Serta obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi muda di Tanah Papua Dengan mengusung tema, datanglah kerajaanmu Dan subtema, jadilah Tanah Papua sebagai pusat pegabaran Injil Yang memberikan kehidupan dan damai sejahtera Hari ulang tahun pegabaran Injil ke-163 Yang puncaknya digelar di halaman Gedung Gereja Episentrum Diploman Sinam Turuti hadiri Ketua BPM Sinode GKI di Tanah Papua Gubernur Papua Barat Bupati Manokwari Bupati Pegunungan Arfak Bupati Teluk Bintuni Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Kapolda Papua Barat Perwakilan Kodam 18 Kasuari Serta tamu undangan dan warga masyarakat yang ada di Tanah Papua Dalam sambutannya, Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Andrikus Mofu Mengajak umat Tuhan yang ada di Tanah Papua Untuk selalu bersyukur Dan dapat memaknai arti kehadiran Injil Yang dibawa oleh kedua penginjil Otto dan Gessler Bagi masyarakat Tanah Papua Pendeta Andrikus juga mengajak para pemuda di Tanah Papua Untuk menjauhkan diri dari miras Lempoks, Ibon Dan obat-obatan yang terlarang yang dapat merusak generasi muda Hari ini kita sedang berjumpa Dengan masalah-masalah yang luar biasa Banyak anak-anak muda yang terlibat Dengan Ibon Dengan Vox Dengan PCC Dengan narkoba Dengan miras Banyak masalah-masalah kedekalan Tetap juga kita menghadapi masalah-masalah sosial yang luar biasa Itulah sebabnya sekali lagi Kita harus membangun spirit kita Spiritual kita Kehidupan rohani kita Dalam ketahatan Untuk berjumpa Dengan Tuhan Sementara itu Gubernur Papua Barat Domingo Sumandacan Juga mengajak warga masyarakat yang berada di atas tanah ini Untuk dapat hidup jujur Selain itu Umat Tuhan yang bekerja di Tanah Papua Harus dapat melayani dengan baik Gubernur juga mengajak umat di Tanah Papua Untuk menjauhkan diri dari narkoba Miras Tindakan kekerasan dan pemerkosaan Yang jumlahnya semakin meningkat Saya bekerja dengan setia Bekerja dengan Jujur Dalam arti Apa yang menjadi hak Dari masyarakat Ya saya harapkan mari Kita berikan dan kita teruskan kepada Masyarakat atau umat Tapi apa yang menjadi hak kita Ya untuk mendukung tugas tanggung jawab dan kemenangan kita Untuk bisa melayani rakyat Datang kepada umat Datang kepada masyarakat Ya itu kita gunakan Dengan sebaik-baiknya Bupati Manokwari Bupati Manokwari Demas Paulus Malacan Juga menyampaikan kepada warganya Kiranya melalui HUPI ke-163 Warga Manokwari Bisa menjadi berkat bagi sesama Yang mendiami Tanah Papua Datang untuk seluruh umat Di Tanah Papua yang hadir pada kesempatan ini Untuk merayakan Ulang tahun yang ke-163 Semoga dengan ulang tahun ini Dapat memberikan berkat dan berlipat ganda Kepada kita di Tanah yang kita cintai Yaitu Tanah Papua Sebelumnya Ketua Panitia Bonsurum Ruren menyampaikan Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Panitia Dalam menyongsong HUPI ke-163 Di antaranya bakti sosial Membersihkan Pulau Man Sinam dan Kota Manokwari Seminar dan logakarya Pawe Karnaval Serta Malam Sabda Disebutkannya pada puncak perayaan HUPI Hadir pula tamu rohani dari luar negeri Yakni Cicit dari Oto dan Gessler Yang berasal dari Jerman Serta tamu rohani dari Provinsi Papua dan Papua Barat Yang mencapai 1.500 orang Ada pun kegiatan yang dilaksanakan Untuk perayaan ini yaitu Yang pertama Kebersihan di Pulau Man Sinam dan Kota Manokwari Yang kedua Seminar dan logakarya Yang ketiga Pawe atau Karnaval Rohani Bapak Ibu yang terkasih Yang berikut Tamu-tamu rohani Yang berdatangan dari Provinsi Papua Maupun di Papua Barat Kesempatan tersebut juga diwarnai Ketua Klasis GKI Manokwari Bersama Gubernur Papua Barat Dan Bupati Manokwari Menyerahkan Sertifikat Tanah Sending Kuawi Kepada Ketua BP Am Sinode GKI di Tanah Papua Tim Liputan mengembarkan Badan pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua Sebagai pengelola, penata, Pertanggung jawaban Atau penanggung jawab Atas seluruh aset Yang ada di atas tanah Papua ini Pertanggung jawab Bapak Ibu yang kembali Pertanggung jawab